Buat saya yang paling rawan adalah menjelangnya, jadi justru sebelum delegasi datang. Kenapa? Karena kita tidak tahu, kita hanya ingin memastikan bahwa mereka tahu kita sudah mulai ada di sini. Makanya kita sebut CEO Force. Kita masuk pada posisi, bukan semata-mata untuk nanti pada hari hanya, tetapi juga hari Hamin tujuh sudah masuk dalam rangka untuk menunjukkan bahwa kita ini jaga, kita mengamati. Setiap Presiden mengecek di sini, kami juga dihadirkan, saya, Kak Polrikan selalu dihadirkan. Artinya memang beliau ingin memastikan dari segi pengamanan ini benar-benar sempurna. Karena apa? Hubungannya dengan kepercayaan. Kepercayaan kepala negara lain. Kalau memang nanti enggak mulus, dari segi keamanan kan juga memalukan negara kita. Kalau persiapan kita sejak tahun lalu, kita sudah survei-survei, kemudian menghitung aset. Karena aset yang sekarang kita hadirkan, itu ceritanya panjang, mbak. Kelihatannya saja hari ini sudah siang. Ceritanya panjang banget, karena proses pengadaan di pemerintah kan tadi. Biasanya harus kita menunggu memastikan DIPA masuk dulu ke DIPA Nama Beseni, baru kita proses pengadaan. Pengadaan butuh waktu. Yang ingin saya tunjukkan sebenarnya adalah bagaimana kita menunjukkan, walaupun kita negara yang termasuk negara berkembang, dengan defense budget sekian, tapi kita mampu menyelenggarakan event internasional ini dengan aman. Terima kasih telah menonton!